Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khoyir Sobahun nur Anak-anakku mari kita awali pagi ini dengan menjawab sapaan usada Sobahul khoyir Jawabannya Sobahun nur Bisa ya? Kita ulangi sekali lagi Sobahul khoyir Sobahun nur Ya benar Sebelum kita mulai Perkenalkan nama usada Usada wafik Usada yang akan mengajari kalian Pelajaran bahasa Arab di kelas 3 ini Setelah kalian bersekolah di Berlian School Baru di kelas 3 ini kalian belajar bahasa Arab Nah mari kita pelajari bersama-sama ya Dan sebelum itu mari kita mulai dengan bacaan Basmala Bismillahirrohmanirrohim Kali ini kita akan belajar kosa kata benda-benda di dalam kelas Kosa kata yang pertama Perhatikan gambar dan bahasa Arabnya Kemudian mari kita ucapkan bersama-sama Nah gambar ini bahasa Arabnya adalah maktabun Selanjutnya Babun Olamun Olamun Ini adalah gambar dinding Dinding dalam bahasa Arabnya disebut jidarun 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 Bahasa Arab dari gambar ini yaitu mirsamun Mirsamun Kitabun Kitabun Durjun Durjun Anak-anakku Selanjutnya yaitu Adalah kata tunjuk ini Ini dalam bahasa Arab disebut Hadha 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 untuk melengkapi kalimat di depan kata benda Jadi seperti ada di gambar yaitu Hadha kursiyun Yang artinya ini kursi Kita tunjuk hadha jika disematkan pada benda berikut menjadi Hadha Maktabun Hadha Kitabun Hadha Mirsamun Anak-anak mari kita lakukan latihan kosa kata Agar kalian semakin bisa menyebutkan nama-nama benda di dalam kelas dalam bahasa Arab Mari kita mulai Apa bahasa Arab dari gambar ini Kemudian bahasa Arab dari gambar ini apa ya Sebutkan bahasa Arab dari gambar ini Kemudian gambar ini Apa bahasa Arab dari gambar ini Silahkan disebutkan bahasa Arab dari masing-masing gambar yang tertera di layar kalian Alhamdulillah kita telah selesai mempelajari dan yang telah kita pelajari sebelumnya Bahasa Arab kelas 3 Don't forget to obey your parents Don't forget to read the holy Quran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh